Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis! Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton! Enjoy the video! Halo sama custom, kali ini gue akan lanjutin main One Punch Man, The Strongest Man Mobile. Gue mau share ke kalian nih, progress gue sebagai free to play dalam event yang pertama kali saat kalian main One Punch Man Mobile itu, ada event yang namanya mengumpulkan Shared Speed Ozone Sonic. Jadi, kalian akan diberikan quest-quest-quest perharinya selama 7 hari. Nah, kalau kalian berhasil menyelesaikan quest itu, maka kalian akan diberikan Shared Speed Ozone Sonic. Kita buka dulu menu event-nya. Event 7 harinya itu, gue udah berakhir nih, dan tersisa 1 hari untuk mengklaim Shared yang udah kita kumpulkan. Oh my god! Gue gak sempet beli dong ya, diskon ini alamak! Berarti promo diskon ini hanya bisa kita beli selama event ini berlangsung nih. Kalau eventnya itu udah berakhir kayak gue sekarang, nah kita gak bisa melakukan pembelian lagi nih. Yah, sayang banget. Gara-gara gue ketiduran nih barusan. Jadi gue gak sempet beli. Rencananya gue mau beli itu 1 jam terakhir sebelum event ini berakhir. Event di hari pertama, gue udah berhasil menyelesaikan semuanya nih. Karena menurut gue, event di hari pertama ini lumayan mudah nih. Karena kita hanya perlu untuk mencapai level-level tertentu dari quest-nya. Dan gue juga udah beli nih, item diskon yang ada di hari pertama. Gue gagal nih, menyelesaikan satu quest lagi yang di hari kedua. Yaitu menyelesaikan Saitama Memory Synthesis. Nah, rencananya itu gue mau mengerjakan Saitama Memory Synthesis ini 1 jam terakhir sebelum event ini berakhir. Tapi, gue malah ketiduran. Saitama Memory Synthesis itu fiturnya mana? Nah, ya ini sobat, fiturnya itu. Kita buka dulu menunya. Synthetis Memory Synthesis itu adalah bentuk gambar album ini. Quest-nya itu, kita diminta untuk mengunlock 4 buah gambar album yang ada di Memory Synthesis Saitama ini. Nah, gue tinggal satu lagi ini aja nih, album yang belum gue buka. Rencananya, gue akan buka album ini 1 jam sebelum event berakhir. Karena, untuk membuka album ini, kita memerlukan Silver Coin. Silver Coin ini bisa didapatkan dari Saitama Training. Jadi, rencana gue itu, gue akan simpan seluruh Silver Coin yang gue udah dapat nanti dari Saitama Training yang udah selesai. Lalu, gue gunain nih, semua Silver Coin-nya ini. Tapi, sayangnya gue ketiduran. Sumpah sih, ini gue nyesel banget. Anjir, kenapa gue ketiduran? Padahal gue udah mengatur seluruh demikian rupa agar Saitama Training itu selesai nih, di waktu yang tepat. Ya, udah terjadi. Mau gimana lagi? Kalian akan mendapatkan buff nih, kalau kalian berhasil menyelesaikan semua gambar di dalam satu album di Saitama Synthetis. Nah, gimana cara mendapatkan Silver Coin-nya ini, yang tadi gue bilang di Saitama Training. Saitama Training itu, yang ini. Kita tap aja. Nah, disini ada beberapa kegiatan Saitama yang bisa kita pilih dan akan memberikan kita Silver Coin. Nah, seharinya itu, kita akan diberikan 6 latihan. Masing-masing dari latihan ini akan memberikan kita Silver Coin dan juga Gold. Nah, untuk menyelesaikannya itu tergantung nih, dari durasi berapa lama Saitama berhasil menyelesaikan Training-nya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Nah, ada bahkan yang 5 jam nih. Menurut gue, yang gue bisa saranin ke kalian, kalian itu yang paling bagus itu mengerjakan yang durasinya itu 5 jam. Karena dengan mengerjakan 5 jam aja, kalian bisa mendapatkan 90 Silver Coin dan 15.000 Gold. Nah, itu worth it banget tuh. Dibanding 1 jam, kalian hanya bisa mendapatkan 10 Gold dan 1.000 Gold. Kalau yang 4 jam juga nggak masalah sih, ya antara 4 jam atau yang 5 jam. Nah, itu worth it banget tuh. Nah, misalnya kalian nggak menemukan nih, yang durasi training 4 jam ataupun 5 jam. Nah, nggak apa-apa tuh, karena kalian bisa melakukan re-roll sebanyak 20 kali dalam sehari. Dan saran gue yang lainnya, nah kalian harus mengerjakan Training-nya itu secara maksimal nih. Karena dalam sehari itu bisa dilakukan Training sebanyak 10 kali. Dan gue juga udah melakukan pembelian diskon, ya ada di hari kedua. Lalu, yang di hari ketiga. Nah, ini gue udah komplit nih seluruhnya. Gue juga udah melakukan pembelian item diskon di hari ketiga. Di hari keempat, gue nggak berhasil menyelesaikan satu quest nih. Kalian yang tau gimana cara refresh store itu, nah komen di bawah video ini ya. Gue juga udah beli item diskon yang di hari keempat. Quest hari kelima, gue juga nggak berhasil nih untuk menyelesaikan satu quest. Padahal, questnya ini bisa dibilang gampang sih. Gue akan buka dulu menu karakter-karakter gue. Nah, menu limit karakter itu di bagian opsi yang ketiga ini. Di sini, kita dapat meningkatkan limit dari karakter kita. Bisa menjadi bintang 1, bintang 2, dan maksimal adalah bintang 5. Sebenernya, mudah sih untuk menaikkan limit karakter ini. Asal kita mempunyai shard dari karakter itu. Menurut gue yang udah bermain selama 7 hari di One Punch Mad Mobile. Nah, shard yang paling gampang itu adalah shard-nya Genos. Gue udah memiliki 47 shard-nya Genos. Tapi, permasalahannya itu adalah item kedua yang dibutuhkan nih. Kita sebut aja emblem. Nah, emblem ini sebenernya gampang didapatkan ya. Karena gue bisa mendapatkan 2 source emblem. Kita hanya perlu menyelesaikan dungeon yang memberikan kita emblem ini. Tapi, untuk mengerjakan dungeon itu membutuhkan 6 stamina untuk 1 kali run. Dan 1 hari maksimalnya itu, di 1 dungeon kita bisa mendapatkan 3 emblem. Ya, kalau mau dipush, kita harus merefresh dungeon itu. Dan menambah stamina kita sebanyak sejumlah emblem yang harus kita miliki. Harusnya event ini bisa sih gue selesaikan. Tapi, yang hari ke-6 itu gue ketiduran. Karena biasanya itu, dalam 1 hari itu gue membeli tambahan energi di shop itu 2 kali. Berarti, 2x60 stamina itu gue mendapatkan bonus energi 120. Dan gue selalu refresh dungeon itu sebanyak 1 kali. Karena masih worth it tuh. Karena 1 kali refresh itu, kalau gue gak salah ingat sih, cuma memakai 50 diamond. Ya, balik lagi ya. Karena ya, ketiduran. Gue biasa mengerjakan seluruh questnya itu di malam hari. Dan gue juga udah melakukan pembelian item diskon di hari ke-5. Quest di hari ke-6, gue juga melewatkan nih, 1 quest yang belum berhasil gue selesaikan. Menurut gue, quest yang ini sama nih dengan quest yang sebelumnya. Tapi, gue harus menaikkan 2 karakter hingga mencapai ke bintang 3. Dan hari ke-7, gue gak berhasil nih, menyelesaikan 2 quest. Sebenernya gampang ya, untuk mengumpulkan star itu. Kalian cukup melakukan adventure aja nih, lewat pintu gerbang sini. Dan kalian selesaikan stats-stats yang ada di sini. Sampai jumlah bintangnya itu cukup. Mulai dari stat 1, stat 2, stat 3, stat 4, stat 5, 6, 7, 8, 9. Gue aja yang udah nyampe stat 9 nih, masih belum cukup nih. Kemungkinan karena gue belum mengalahkan yang semua di versi elite-nya. Nah, menurut gue sih, agar bintangnya itu cukup, kita harus menjalankan sampai stat 10. Ya, balik lagi sih, semuanya ke stamina ya. Saran gue sih, kalau kalian yang baru main nanti mah, ya diamond yang dapet gratis. Dipake aja buat beli stamina setiap harinya. Maksimal 2 kali, sebab itu masih murah tuh harganya. Cuma 50 diamond. Nah, untuk yang masalah karakter di-upgrade menjadi purple. Nah, sebenernya bisa sih gue upgrade juga. Tapi ya, balik lagi ke stamina itu. Kita tuh harus mencari item yang sangat banyak tuh. Ada satu jenis item yang harus dicari sampai 50 lebih. Bahkan kalau yang karakter SSR, butuh item itu 61. Nah, jadi ya balik lagi. Ya, balik lagi sih menurut gue sih yang terpenting itu stamina ya. Di game One Punch Man Mobile ini. Ya, stamina itu penting banget tuh. Karena kalian harus mengumpulkan item dan kalian gunakan dengan bijak. Jadi, kalian bisa menyelesaikan Sonic Shard yang berlangsung 7 hari. Dan lagi-lagi gue belum sempat nih melakukan pembelian yang harga diskon ini. Aduh, sayang banget sumpah. Gara-gara ketiduran tadi. Ya udah deh, sekarang kita ambil aja Shard yang udah berhasil gue kumpulin. Oke, gue dapetin 79 Shard Sonic. Nah, sekarang sih harusnya gue bisa gabungin ya. Kalau gitu gue coba cek di tas dulu nih. Kita cek apakah Sonic Shard itu bisa gue gunakan. Nah, ini adalah Sonic Shard-nya. Oh my god! Gak bisa digabung dong! Kurang satu! Anjay! I only need one more pieces Sonic Shard! I cannot summon it! Oh no! Kesel banget, gue sumpah! Alamak, tau gitu gue kerjain itu kemarin duluan yang sintetis. Memori saya sama itu, aduh, cuma satu itu gue bisa dapetin nih Sonic. Gue gak dapetin kartu SSR gratis! Ya udah lah, gak apa-apa. Ya udah terjadi, biarlah terjadi. Semoga guide yang gue berikan ini dan sedikit saran. Gimana cara kalian untuk bisa menyelesaikan quest-quest untuk mendapatkan Sonic Shard selama 7 hari. Nanti bisa digunakan di Global Fashion, yang English version. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Like video ini. Subscribe channel Kagetora Kazama. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap video terbaru yang gue upload. Ingat untuk selalu bersyukur. Thank you and bye-bye.